Dua unit kendaraan jenis Suzuki Carry nomor polisi S1965VD dan jenis sedan nomor polisi AG1228AA dari luar tampak tak ada yang berbeda. Namun ketika pintu belakang dibuka akan terlihat bahwa kendaraan tersebut dimodifikasi dengan ditambahkan pangki besar dengan kapasitas mencapai 350 liter. Selain mengamankan dua kendaraan, petugas kepolisian dari Satuan Unit Pidana Khusus Satres Krim Polres Nganjuk juga mengamankan 18 jurigen dengan kapasitas 30 literan. Kapolres Nganjuk AKBP Dewan Nantawiranta mengatakan penangkapan kedua mobil beserta tersangka yang diketahui bernama Monaji, warga desa Tiripan Kecematan Berbek ini bermula dari informasi warga yang seringkali melihat mobil tersebut sering membeli BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah. Monaji yang menggunakan kendaraan jenis Suzuki Carry diamankan petugas kepolisian ketika sedang mengisi BBM jenis premium di SPBU diamankan di wilayah desa Awar-Awar, Kecematan Wilangan. Sementara untuk kendaraan jenis sedang yang mampu menampung BBM hingga 350 liter diamankan di wilayah SPBU Kelinter di Kertosono. Sayangnya pemilik kendaraan berhasil melarikan diri, hingga kini pihak kepolisian masih mengejar pemilik kendaraan tersebut. Tersangka mengaku BBM jenis premium bersubsidi selanjutnya dijual dengan cara diecer di rumahnya, dan juga dijualkan ke pengecer lain mulai dari harga Rp8.500 sampai Rp11.000 per liter. Sarai Skrim Poras Nganju mengungkap pengangkutan atau pengisian bahan bakar dari mana dari SPBU kemudian oleh para tersangka tersebut dikumpulkan dengan cara jirigen-jirigen kecil kemudian dijadikan satu di mobil dan juga dengan menggunakan tangki-tangki yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kali ini dilakukan penyitaan atau penangkapan terkait sebanyak dua kendaraan bermotor, yaitu mobil yang mana tidak sesuai dengan spek atau sudah dimodifikasi terkait dengan pengisian bahan bakar tersebut. Akibat perbuatannya, kini tersangka dicerat dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, dengan ancaman kurungan penjara tiga tahun. Dari Ngajuk, Jawa Timur, Ia Nafi melaporkan.